Hoi, Todd, today on a special day, I'm gonna to, ya gue bakal buat anjay, so inggris banget ya, skima ya, gue bakal buat suatu konten yang udah lama banget gak gue buat deh cuy, ini dulu ini adalah requestannya lumayan banyak banget dari lo, tapi gue pengen jelasin, ini kan iPhone 6 nih yang gue beli dari ITC Roximas, kemarin gue bilang gue bakal janji gue bongkar, tapi sorry gue belum nepatin janji, karena ini HP masih gue pake sampe sekarang, gue masih tes-tes gitu, masih uji coba gitu, anjay, uji coba gitu. Jadi dalam beberapa hari lagi bakal gue bongkar dan bakal gue buatin konten, gak tau entah hari ini gue buat dan besok bisa gue upload, gak tau lah pokoknya dalam jangka waktu yang dekat gue bakal bongkar iPhone yang gue beli dari ITC Roximas, stay cun coi, anjay, maksa. Jadi ini adalah handphone yang lagi gue pegangin di J7 Prime, ini adalah salah satu handphone terjelek, terparah, terancur yang pernah gue beli di tahun 2020, gue lupa gue beli di harga berapa soalnya temen gue nyariin dan udah nyampe ke tempat gue udah lumayan lama, beberapa hari yang lalu lah. Dan ini penyoknya, bukan payah, parah penyoknya gak jelas, di bawah kamera ada penyok-penyok, di bagian samping ini yang lagi gue pegang ada lecet-lecet baret penyok-penyok, pokoknya gak ngotak lagi lah, bentuknya udah kayak apaan tau gitu kan bentuknya. Pokoknya kalau ini dijual gak tau lah harganya berapa, coba lu kasih skor kali, skor harga tertinggi gitu, harting harga tertinggi silahkan angkut nih handphone. Gak bercanda cuy, soalnya pengen gue jadiin konten dulu lah, jadi ini tombol volume up-downnya itu juga udah gak ada, bagian bawahnya udah kagak ada juga, ya gitu lah dan untuk bagian depannya, lu bisa lihat sendiri disini, untuk bagian depannya LCD-nya juga udah kagak ada, jadi apa gitu yang bisa diharapkan dari ini handphone. Jadi inilah yang gue nobatin, kalau kemarin adalah gue penobatan-penobatan gak jelas handphone terlemut di tahun 2020, apalah gitu ya. Ini adalah handphone terjelek yang pernah gue beli di tahun 2020, anjay. Yang jelas, gue disini gak sekedar ngebacot aja men, biasanya tuh bacotan gue tuh kayak kopong gitu kan, kali ini bacotan gue sikit, agak terisi sikit lah ada bobot-bobotnya lah. Jadi si Kimba ini sekarang sedang memberikan sedikit informasi lah, jangan krea kali kalian. Jadi menurut gue, hmm, mulai dari mana nih? Tapi sebelumnya gue pengen cerita dulu ya, bahwa handphone ini waktu dibeli sama temen gue, ini ditesin pake LCD, LCD-nya itu kayak LCD yang jual itu, dia kayak pedagang kali ya. Dia punya LCD kayak copotan tapi gak dijual, gak include, dia kayak cuman jual gitu-an aja dan akhirnya dibeli sama temen gue kan dalam keadaan nyala dan unpasscode juga. Oke, jadi disini gue melakukan pembelanjaan di Tesseroximas, bukan gue juga sih yang belanja, temen gue yang gue suruh beli. Nah, disini gue beli lem B7000, anjay, jadi teringat, kang serpis nih, udah lama banget gue gak nyentuh lem. Biasanya tuh yang gue sentuh tuh lem Ibon mulu cuy, biar, ya biasanya kalo gue lagi penat sih, lem Ibon tuh temen sejati lah, kayak di pojokan nge-fly gitu, enak banget sumpah. Kayak gak ada obat lah, kayak sedap kali lah. Dan lem B7000 ini sebenernya punya bed apa ya, punya pengalaman buruk lah gue. Gak bikin, yang ada tuh bikin kayak kendor gitu kan, gak kuat-kuat amat sih tuh lem. Dan pembelian kedua, yang berikutnya gue beli 2 LCD, yang pertama LCD untuk si Samsung J7 Prime yang satu ini, dan yang kedua adalah LCD untuk iPhone 6. Jadi gue sebenernya ada unit iPhone 6 lagi yang lumayan hancur, nanti gue videoin juga, gue putin konten, jadi iPhone 6 ada 2. Satu lagi, iPhone 6 yang gue beli di ITC Roxy, mas lo penasaran kan, Roxy itu kalo jual handphone kayak gimana kan? Ya nanti gue coba bongkar, dan inilah LCD-nya, LCD si J7 Prime, gue beli harganya di Rp210.000. Gak tau juga sih, malah apa kagak, coba lo nilai sendiri lah ya. Temen gue ini beli di Suria kalo gak salah, ya bukan kalo gak salah, tadi lo bisa liat sendiri struknya. Oke jadi, ya pokoknya LCD-nya seperti ini, ini keliatan banget LCD-nya gak ori, ya you know lah, gue gak perlu berbacot ria mengenai LCD ori itu kayak gimana. Karena gue yakin banget akang-akang servis yang udah suhu-suhu, ya mungkin boleh kasih pencerahannya sikit buat fisiknya kalo yang ori itu kayak gimana. Cuman dari tampilannya, kalo dari mata gue sendiri ngeliat udah ketauan gak ori. Dan menurut gue, apa sih LCD gak ori itu kekurangannya? Yang jelas pertama brightness, yang kedua adalah kadang sensitivitasnya suka gak cuy. Tapi yang lebih, apa ya, yang lebih pertama kali lo liat adalah LCD yang non ori itu brightnessnya kayak lebih pekat yang ori dan lebih terang yang ori. Oke, dan untuk LCD ini kayak gue bilang tadi, kalo gak salah dikasih garansi, tapi gue gak tau garansi berapa hari. Berapa hari sih kalo belanja di Suria, lupa gue udah lama banget. Dan ini berhubung karena housingnya atau back covernya ini gak ngotak banget kan, kayak anjay lah udah kima banget lah bentuknya. Lo bisa liat kayak belontosan, terus kayak kendor-kendor, terus di tempat sim card traynya juga udah kayak peot-peot gitu. Dan akhirnya gue melakukan pembelian juga housing di Suria juga, lo bisa liat sini struknya. Untuk harga housingnya sendiri 50 ribuan, alias back covernya, alias casing belakangnya ini harganya 50 ribuan. Ya, gue beli dengan warna yang standar, dan ya gak sabar banget gue pengen ngerakit cuy. Jadi, jadi ceritanya konten ini adalah konten yang dulu-dulu battle request, dan intinya konten ini adalah beli handphone sampah, beli handphone butut, handphone jelek, di daur ulang, bukan daur ulang ya, di rakit ulang lah, bukan di rakit ulang juga ya. Diperbaikin lah, di repair sikit-sikit lah, menjadi layak pakai cuy. Jadi, ya gue gak tau nih, bakal ada sedikit info, bakal ada informasi yang bisa lo serap apa kagak, tapi yaudah lah, ikutin aja proses perakitannya, dimulai dari penggantian housing yang satu ini cuy. Tapi, kalau ngomongin soal housing, dari tadi sih gue perhatiin, untuk perbedaannya adalah warnanya ini beda sih sama bawaan dari ori Samsungnya. Tapi, yaudah lah gitu kan, mau LCD kayak, mau apa kayak, tapi yang penting, mulus lah ya gue buat ya, jadi layak pakai lah ya, namanya juga buat kebutuhan konten. Dan, mungkin di momen ini gue bakal naro footage ala-ala timelapse gitu, dan ini untuk LCD iPhone 6-nya. Ini gue pakai juga nanti di konten-konten berikutnya. Dan, ya kita langsung jump to timelapse untuk perakitan, ya gue mulai dari mana nih? Untuk perakitan housingnya dulu kali ya, si handphone Samsung J7 Prime yang jelek batini cuy. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Oke, oke. Ini lo bisa lihat housingnya ini udah terpasang secara rapi. Cuman disini gue ada sedikit trouble, karena tadi di awal gue lupa cerita sih. Jadi, gue beli ini handphone, bautnya pada gagade. Jadi, disini gue coba melengkapin sendiri baut dari handphone-handphone bongkaran sebelumnya. Jadi, ada beberapa baut yang belum terlengkapin. Dan, kayaknya gue langsung skip-skip aja, karena gue nyari-nyari baut lumayan lama. Jadi, ya, jadi maklumin aja kalau video agak keskip-skip. Dan, untuk housingnya ini, ya, jadi terlihat baru nih ya. Jadi, jadi akang-akang distributor ya gue ceritanya. Oke, sekarang kita, kita lagi anjaya sosok formal gue ya. Sekarang gue pengen coba melakukan pengetesan terhadap LCD sendiri. Jadi, untuk bagian cover pelindung LCD, gak usah dilepas dulu cuy. Dipastikan nyala dan touch screennya itu full system lah. Kayak-kayak hex house nih ceritanya. Jadi, maksudnya touch screennya itu semuanya bisa disentuh di semua area. Dan, gak ada kayak dead pixel atau bintik-bintik putih. Dan, kalau dirasa semua itu udah gak ada, gak ada trouble aman lah. Pokoknya, yaudahlah langsung dipasang aja gitu. Gak usah banyak bacot lah. Ngegas wisan gue. Jadi, ini lo bisa lihat udah nyala. Hal pertama yang kayak gue ceritain tadi, ya ketara banget kan. Hal pertama yang lo rasain di LCD non-ORI itu apa sih? Lo bisa lihat sendiri lah. Disini, disini yang ketara itu adalah practice-nya cuy. Kalau yang asli itu kayak kayaknya sih ya. Bukan kayaknya, emang lebih pekat lah. Soalnya, gak mungkin juga sih J7 Prime ini kalah sama handphone-handphone Cina. Soalnya handphone Cina, kalau lagi gue record di kamera ini, layarnya tuh kelihatan banget. Tapi kalau ini gelap banget, sumpah. Ini gue coba naikin practice-nya. Dan ya, ini udah full brightness. Ya, udah paling cerah. Tapi ya, mau gimana lagi? Ini udah paling cerah segini. Sekarang gue coba ngetes-ngetes ringan untuk slide-slide. Oke, aman. Gak ada masalah disini. Dan gue coba pengen ngetes apa ya? Ngetes kamera kali ya. Coba, terlalu gelap banget sumpah, men. Ini gelap parah nih. Tapi menurut gue sih, seharusnya gak ada masalah juga sih di kamera. Dan ya, ini untuk kamera, untuk kamera juga gue gak ada masalah. Mungkin nanti fokusnya gue bakal tes-tes. Tapi ini cuma kayak video, apa ya? Pengetesan ringan maksud gue. Oke, jadi untuk kamera gak ada masalah. Touchscreen gak ada masalah juga. Dan ya, pokoknya sensitivitasnya gue belum tau sih. Tapi biasanya nih, kalau LCD-nya non-ORI itu agak-agak meragukan gitu kan. Sensitivitasnya tuh kadang agak kayak orang gila gimana gitu. Sama nih kayak punya centong, gak punya otak gitu. Suka gerak-gerak kesana kemari gitu. Dan ya, kalau dirasa sudah oke, pengecikan ringan nih yang tadi tuh oke semua. Fine-fine aja, kamera semuanya, tombol back-nya semuanya oke-oke aja. Yaudah, tinggal step terakhir. Sebenernya ada dua step. Pertama, pelepasan cover plastiknya ada di LCD-nya. Yang kedua adalah nih, pembersihan si bezel-nya. Ya, you know, kalau handphone lama, yang LCD-nya udah lepas dari dulu. LCD dulunya maksud gue biasanya itu ada bekas-bekas lemnya. Nah, bekas-bekas lemnya itu lu rapiin. Udah lu rapiin, habis itu kayak ya pokoknya sebisa mungkin lah bersih. Karena kalau gak bersih, ya kayak nimbul-nimbul gitu kan. Jadi gak rapet. Hasilnya tuh jadi gak perfect lah. Dan gue langsung skip eh kali. Tapi nih, gue pengen ini nih, gue pengen kasih lihat nih skill gue nih. Ini kan segel nih. Gue nyabut segel tanpa ngerobek ya nih. Anjay, pelan-pelan, pelan-pelan gimak. Sabar, sabar. Bentar, bentar. Biar tetap garansi, meskipun dipakai LCD-nya. Iya, bentar-bentar. Dan... Anjay. Kebuka juga ya tuh segelnya. Segel kebuka dan... Iya, LCD dipakai, segelnya kebuka. Tapi segelnya masih utuh nih. Jadi kalau ada apa-apa, lengketin lagi gak tuh. Curang buat gue ya. Kayak ngajarin yang gak-nggak gitu. Sikimba ini satu. Emang otaknya tuh emang gak ada cuy. Oke, jadi ini gue langsung skip ke momen dimana ini lagi gue arkatin. Biasanya kan kalau gue tuh, kalau ngeliat temen-temen gue ngerjain repair-reperan gitu. Anjay, kangkang servis ceritanya temen gue. Itu biasanya kayak dikaretin gitu kan. Sebenernya, mostly-nya itu kebanyakan orang emang ya seperti itu pengerjaannya. Cuman kalau gue pribadi gue lebih suka kayak pake lakban kertas gini. Kenapa? Alasan pertama adalah lebih kuat, lebih rapat. Dan alasan pertama itu ya. Alasan kedua, lakban kertas ini gak meninggalkan noda di LCD. Di permukaan LCD dan permukaan housing. Jadi menurut gue aman. Dan daya tariknya itu, daya cengkramnya, anjay daya cengkram, daya rekatnya itu kuat sih menurut gue. Dan ya alasan terakhir adalah ini gampang dirobek cuy. Lu gak perlu gunting, gak perlu apa. Karena ini berbahan kayak kertas gitu. Jadi ya super easy lah pake lakban kertas buat ngerekatin touchscreen. Dan langsung gue skip aja kali ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langsung J7 Prime-nya sudah kelahar dan ini gue lagi coba iseng-iseng selet-selet sikit. Dan ya gimana nih, gimana penilaian brightness ini? Dari 10 skornya berapa nih? Kalau gue bisa bilang sih 7 lah. Kenapa ya? Karena pertama kontrasnya gak terlalu kuat. Dan untuk sensitivitasnya gue nyoba ngetik-ngetik-ngetik sini belum ada trouble sih. Tapi kalau ada masalah nanti gue coba update. Karena ini handphone rencananya bakal gue pake dalam beberapa hari ke depan. Buat handphone kedua, ketiga, keempat, kelima lah. Pokoknya buat tes, buat iseng-iseng gue review sikit gitu anjay. Biar cuan sikit. Biar berlapis-lapis gitu cuannya. Bervideo gitu. Gak jelas gitu kan. Oke. Untuk tombol navigasi di kanan dan kiri home button-nya ini oke, lancar. Pokoknya ya sosok aja lah. Gak ada masalah sama sekali terhadap tombol navigasinya ini. Jadi ya gue gak mengeluhkan sama sekali untuk LCD-nya. Untuk kameranya ini gue coba foto dan gue kasih liat ke lu. Untuk kameranya juga gak ada masalah. Fokusnya main. Terus gak ada kayak ops atau bulet-bulet gitu. Bayang-bayang gitu kayak noda-noda gitu. Semuanya fine-fine aja. Jadi gue gak nemuin kendala apapun. Dan kamera depan juga udah gue tes. Ya karena gue gak punya muka. Jadi gak guna juga sih kalau dites kamera depan. Oke lah. Jadi mungkin sampai disini aja video perakitan anjay. Kayak rakit gak tuh perakitan Android versi gue. Yang ya dari jelek menjadi mulus. Ya jadi udah jadi akang-akang distributor gak nih gue.